Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi mengatakan, pemuda harus dapat bangkit bersatu dalam membangun Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 pada Kamis pagi. bertempat di lapangan Balai Kota Jambi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi moncar menuturkan, peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini mengusung tema bersatu, bangkit dan tumbuh, yang mana dapat diartikan pada masa saat ini pemuda harus mampu bersatu, bangkit dan melakukan perkembangan atau tumbuh khususnya pembangunan di Kota Jambi. Di mana jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, para pemuda juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Ini kita melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun 2021 di lapangan utama kantor Balai Kota Jambi. Jadi kegiatan ini mengusung tema bersatu, bangkit dan tumbuh. Artinya di zaman sekarang, pemuda harus bisa bersatu dan bangkit untuk melaksanakan perjuangan atau tumbuh pengembangan khususnya pembangunan di Kota Jambi. Dan di tahun 1928 kemarin, pemuda mempersatukan perjuangan, kemerdekaan Nusantara. Tapi di zaman pandemik ini kita harus bisa bangkit, bersatu dan bangkit untuk pembangunan di masa pandemik ini. Sementara itu, Wali Kota Jambi Cari Fosa menuturkan, pemerintah Kota Jambi selalu mengedepankan pembentukan entrepreneur muda. Hal ini dikarenakan salah satu indikator bangsa yang maju dapat dilihat dari tingkat kewirausahaan. Dirinya juga menjelaskan bahwa saat ini pemuda di Kota Jambi telah banyak yang berlali menjadi pengusaha muda dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah banyak memberikan bantuan-bantuan dalam mencetak wirausaha dan juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak muda untuk menjadi wirausaha. Baik yang saat ini sedang melakukan kuliah atau misalnya sudah lepas kuliah untuk tidak berpikir untuk menjadi PNS. Karena PNS itu bukan lagi pilihan pertama, tetapi bukan first choice, tetapi second choice. Sudah pilihan kedua. Pilihan pertama adalah menjadi entrepreneur. Itu yang kami selalu sampaikan kepada anak-anak muda, khususnya di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!